Sementara itu pemirsa BMKG memperingatkan agar kita mewaspadai cuaca pekan ini yang diprediksi curah hujan merata di Indonesia. BMKG juga mengimba waspada bencana hidrometeorologi. Hingga 11 November diprediksi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang melanda sebagian besar Indonesia. Seperti di sebagian besar Sumatera. Hujan sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di Banten, Jakarta, hingga Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Potensi hujan didominasi terjadi sore hingga jelang malam hari dengan sebaran tidak merata dan durasi relatif singkat. Diguyur hujan deras terjadi longsor sepanjang 20 meter hingga membuat jalan penghubung kota Tanggerang Bogor terputus. Warga terpaksa berputar arah mencari jalan alternatif lain. Jalan desa Karang Tengah putus longsor. Akses jalan menuju kantor desa Karang Tengah pagedangan Kabupaten Tanggerang kondisinya kini menyeramkan. Jalan sepanjang 20 meter ini longsor mengakibatkan kerusakan parah hingga tidak bisa dilintasi. Jalan ditutup dan memaksa warga berputar mencari jalur alternatif. Padahal jalan ini penghubung antara Tanggerang, Jakarta, dan Bogor. Si kabel ini terus langsung goyang-goyang, ada apa, ada apa gitu kan. Ternyata, pas begitu kita lihat, kita longsor. Jadi kalau diputus ini agak susah memang, harus secepatnya lah. Berarti jalan ini benar-benar jalan alternatif ya? Iya, jalan alternatif. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak akibat longsor. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymarani Aiyus melaporkan. Ya, pemerintah longsor jalan sepanjang 20 meter lebih di Kabupaten Tanggerang membuat warga was-was terlebih lokasi. Longsor sangat dekat dengan permukiman. Sudah ada Elsie Casey di lokasi kejadian. Elsie, seperti apa kondisi saat ini di lokasi? Ya, wiki dan juga pemirsa pasca hujan deras yang terjadi di kawasan Tanggerang, Banten ini mengakibatkan tanah longsor atau tanah ambles yang terjadi di jalan rancah haur Desa Karang Tengah, Tanggerang, Banten. Adapun jalan ini memang menjadi jalan yang penghubung alternatif atau jalan kecil antara Desa Karang Tengah dan juga Parung Panjang Bogor. Dan di tempat saya berada saat ini memang telah dipasang garis kepolisian di mana memang kejadian terjadi kemarin pada pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat dan sekarang tim gabungan dari Pemda, kemudian BMKG dan juga PPPD itu sudah datang untuk melakukan pengecekan peninjauan lokasi dan juga nantinya akan melakukan analisis sebelum akan ada tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemda dan juga beberapa pihak terkait di lokasi ini. Seperti yang dapat saksikan, inilah tempat kejadian di mana terjadi jalan ambles total adalah sepanjang 20 meter dan dalamnya yaitu sepanjang sedalam 7 meter. Kejadian ini mengakibatkan terputusnya arus lalu lintas antara Desa Karang Tengah, Tanggerang, dengan Parung Panjang Bogor. Memang ini merupakan jalan alternatif, tetapi jalan ini menjadi pilihan dari banyak warga karena memang jalurnya lebih cepat. Nah ini kami juga akan menyaksikan nanti seperti apa proses analisis dan juga proses peninjauan yang akan dilakukan oleh sejumlah tim gabungan. Kembali kepada Anda, Wiki. Baik Elsa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.